Oh, the kiss of the dragon Onde mande rancak mana Hai sobat terbahadar sedimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan saya, Chaplock, yang pastinya selalu ada buat kalian di saat suka dan duka Kali ini Bang Chaplock akan menceritakan film yang berjudul Kiss of the Dragon Film ini dibintangi oleh Jet Li, Bridget Fonda, Ceki Cario, dan disutradarai oleh Chris Nehon Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita masuk ke alur ceritanya Awal cerita ditampakkan Jet Li yang baru aja sampai di Perancis Ini merupakan kunjungan pertamanya ke negara itu Dia mendatangi sebuah tempat yang mana tempat inilah yang akan digunakannya Untuk tinggal sementara selama berada di Perancis Malam harinya dia mendatangi sebuah hotel dan meminta pesan kepada resepsionis hotel Sepertinya orang-orang di hotel itu sudah bersiap dengan kedatangannya Saat dia memesan minuman Dia didatangi oleh seorang yang berseragam seperti pilot dan langsung mengarahkannya ke toilet pria Di dalam toilet itu, dia diperiksa oleh orang yang tak dikenal Dan selanjutnya orang-orang itu membawanya menemui bosnya Dia dibawa ke sebuah dapur untuk bertemu dengan seorang inspektur Inspektur itu memberikan nama panggilan untuk Jet Li ini dengan sebutan John Dia memperkenalkan dirinya dengan nama Adegan selanjutnya diperlihatkan John yang mulai bertugas di hotel itu untuk mengawasi keadaan Di sana terlihat ada seorang bos dari China yang sedang diperkenalkan dengan dua orang Bos itu lalu mengajak *** untuk naik ke atas Melihat situasinya, John bertanya kepada Richard tentang apa yang harus dilakukannya Richard hanya menyuruhnya naik dan menikmati pertunjukan Tak lama John naik ke atas dan masuk ke dalam ruangan tempat Richard mengawasi keadaan Dia mengatakan kepada Richard bahwa ini sudah tidak sesuai dengan rencana Richard kembali mengatakan bahwa semua terkendali Si *** bertadi ternyata berniat untuk membunuh si bos Dia langsung menusuk pak bos di saat keadaan yang tepat Melihat hal itu, John langsung bereaksi dan menerobos masuk ke dalam ruangan tempat bos itu ditusuk Richard menyusul ke ruangan itu dan menyuruh anak buahnya untuk segera berhenti merekam Sementara John mau menolong bos itu untuk rumah sakit Richard malah menembak bos tersebut Dan kejadian penembakan ini masih sempat terekam di kamera pengawas sebelum dimatikan Dia juga menembak salah satu wanita *** tadi Dia melakukan itu dengan memakai senjata yang diberikan oleh John Ternyata si Richard ini ingin menjebak John sedari awal John pun langsung menghilang dari tempat tersebut Richard yang terlihat panik segera mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari John John rupanya kembali ke tempat ruangan pengawasan Richard tadi dan berhasil mengambil kaset rekaman yang berisi penembakan yang tadi dilakukan oleh Richard Setelah itu John segera melirikan diri namun dia menghadapi banyak rintangan dari Richard dan anak buahnya Saat berada di gorong-gorong Richard mencoba melempar granat ke arah John Tapi dengan skillnya John bisa kembali melemparkan granat itu ke anak buah Richard dan langsung boom Meski terus dihadang oleh banyaknya anak buah Richard John bisa menghadapi mereka semua Saat masuk ke lobby hotel Dia langsung ditembaki oleh orang yang berpakaian seperti pilot tadi John berhasil menghabisi orang itu saat dia lagi ngisi pelornya Mantap kali ah Bang John Richard langsung panik saat mendengar anak buahnya berkata kalau John berhasil mengambil kaset rekaman yang berisi adegan penembakan oleh Richard Dengan marah dia langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari John ke seluruh kota John yang bingung harus pergi kemana Langsung memuka kalung yang dipakainya dan menemukan sebuah kertas nama di dalamnya Mungkin ini adalah persiapannya jika terjadi kondisi yang mendesak Dia lalu menanyakan tentang nama itu ke pusat informasi Ternyata nama itu adalah nama sebuah stasiun kereta Mbak-mbak itu menunjukkan kemana arah John harus pergi Sesampainya John di sebuah stasiun Di sana dia membuka sebuah loker yang di dalamnya berisikan sebuah HP Di balik HP itu bertulisan kode yang digunakan John untuk membuka loker yang lainnya Dan kebetulan ada dua orang polisi yang lagi ngobrol di depan loker itu Ternyata loker yang kedua ini berisi senjata Dan kebetulan juga polisi itu melihat isi loker itu Sontak John langsung aksion dan kabur dari polisi-polisi tersebut Sin selanjutnya memperlihatkan pertemuan antara Menteri Perwakilan dua negara yaitu Cina dan Perancis Pak Menteri Perancis menghadirkan Richard di situ Dan mengatakan bahwa Richard adalah orang yang terbaik yang akan menyelesaikan semua kasus ini Si Richard memanfaatkan momen ini untuk menyurutkan John dan membuat seolah-olah John yang melakukan semua kejadian ini Di tengah pertemuan, si wakil dari Cina mendapatkan telpon dari John yang mengatakan bahwa ia menemukan telpon darurat Dan dia pun mengatakan akan segera menelpon John kembali Selesai pertemuan, si Richard bilang ke anak buahnya untuk mengikuti orang-orang itu dan menyadap telponnya Di kantornya, Richard terlihat sedang marah-marah sama anak buahnya karena mereka belum juga berhasil menemukan di mana keberadaan John Setelah mengusir semua anak buahnya itu Datanglah Jessica ke ruangan tersebut Jessica datang untuk menagih janji Richard yang mengatakan akan melepaskan dia dan anaknya jika telah melakukan tugasnya Namun, bukannya dilepaskan Jessica malah disuntikan heroin sama anak buahnya Richard Dan kembali membuangnya ke jalanan tempat dia biasanya bekerja Sampai di jalan pun dia masih dipukuli Dan kebetulan Dia dipukuli tepat di depan tempat tinggalnya John John yang melihat kejadian itu hanya diam saja dan meminta si kakek untuk tetap tenang dan tidak menarik perhatian Tak lama setelah si kakek pergi Jessica meminta izin sama John untuk menggunakan toilet Awalnya John menjawab tidak Tapi akhirnya dia terpaksa mengizinkan karena Jessica nekat mau pipis di depan rumah John Tak lama setelah itu, John akhirnya mendapat telepon di HP-nya yang mengajak dia ketemu di kapal ferry dalam waktu satu jam ke depan Setiba John di pelabuhan, dia langsung diberikan tiket ferry sama si abang perwakilan Menteri Cina dan langsung masuk ke kapal ferry John gak sadar kalau ternyata disitu dia sedang diawasi oleh anak buahnya Richard Saat John sedang menceritakan semua kejadian dan baru saja menyerahkan kaset yang dia simpan sama si abang Si abang malah ditembak sama anak buahnya Richard John berhasil kabur saat akan diborgol oleh anak buah Richard Masih dengan skill tingginya, John berhasil membabat satu persatu anak buah Richard sampai membuat Richard kesal Jangan lupa untuk menyerahkan kasutnya John terus berlari hingga sampai ke dalam gorong-gorong dan akhirnya bisa lolos setelah masuk ke dalam sebuah kereta. Selanjutnya Richard datang ke Menteri Cina dan memberikan barang-barang peninggalan si abang yang telah mati setelah mengambil kaset rekaman itu terlebih dahulu. Di rumahnya John sedang berusaha mengobati luka sobek di tangannya. Si kakek menyuruh John untuk ke rumah sakit tapi John menolaknya. Dia mau mengobati lukanya sendiri. Si kakek bercerita sama John bahwa sejak dia mulai tugasnya dia telah menerima lima orang pemuda. Empat di antaranya telah mati dan sebelum waktunya habis dia ingin mengirim pulang seorang hidup-hidup. Jessica yang melihat John terluka memberanikan diri untuk menawarkan bantuan. Sambil menjahit luka John, Jessica menceritakan tentang pekerjaannya. Dia juga sempat bertanya tentang apa pekerjaan John di sana. John menjawab bahwa dia berbisnis udang. Saat Jessica akan pergi, Lupo datang ke tempat itu dan langsung memukul Jessica. Jessica mencoba menjelaskan kejadiannya tapi Lupo malah menamparnya lagi dan menyuruhnya kembali bekerja. Lupo meminta bayaran kepada John sejumlah lima ratus frong karena dia telah membuat Jessica sibuk selama 20 menit dan lima ratus frong lagi untuk waktu Lupo. Dengan sabar, John memberikan uang itu kepada Lupo. Di saat Lupo mau memukul Jessica lagi, John langsung action dengan membabat Lupo dan juga anak buahnya. Tak lama, datang seorang lagi dengan badan besar untuk menghajar John. Seorang wanita p***** yang melihat kejadian itu langsung menelpon untuk meminta bantuan sama Max, anak buah Richard. Si kakek pun datang dan terkejut melihat apa yang sedang terjadi di rumahnya. Saat itulah dia terkena tembakan yang membabi buta dari Max. Setelah buah menembak rumah itu, Max langsung masuk ke rumah itu dan langsung digas sama John dengan menusuknya memakai dua buah sumpit. Mampus loh Max. Dan John langsung bergegas mengurus mayat si kakek. Scene selanjutnya diperlihatkan John dan Jessica yang lagi berdebat saat sedang berjalan di tepi sungai. John meminta Jessica untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Tiba-tiba Jessica teringat tentang kejadian-kejadian di hotel waktu itu. Jessica bertanya sama John kenapa dia mau ke tempat itu. John menjelaskan kalau dia bekerja sama dengan polisi Perancis. Jessica langsung tahu kalau itu adalah si Richard. Jessica menjelaskan kalau dia juga ada di sana pada malam itu. John memutuskan untuk membawa Jessica ke kedubes dan menceritakan semuanya. Tapi Jessica menolak karena Richard masih menyandra putrinya. Akhirnya John menawarkan kepada Jessica untuk menyelamatkan putrinya terlebih dahulu. Baru kemudian membantu John untuk menjelaskan semua kejadiannya. Lalu datanglah Jessica ke markasnya Richard. Di sana Jessica menceritakan semua kejadian yang dia alami bersama John. Dia bilang kalau dia disandra oleh John di sebuah restoran dan dia berhasil lolos saat John sedang tertidur karena mabuk. Dia bilang posisinya ada di sebuah restoran mandarin di Belleville. Richard akhirnya memutuskan pergi dengan memborgol Jessica di ruangan kerjanya dan menyuruh anak buahnya untuk mengawasinya. Jessica yang dalam keadaan terborgol mulai mengeluarkan skill merayunya sama anak buah Richard. Di saat anak buah Richard pergi Jessica mulai beraksi untuk melepas borgolnya. Tak lama dia pun berhasil keluar dan menyerahkan kaset kepada John yang berhasil diambilnya dari ruangan kerja Richard. Di situ mereka sedikit berdebat tentang kemana mereka harusnya terlebih dahulu. Ke kedubes? Atau menjemput putri Jessica terlebih dahulu. Akhirnya diputuskanlah kalau mereka akan menjemput putri Jessica terlebih dahulu. Sementara itu di restoran Richard mendapat telepon dari anak buahnya yang mengabarkan kalau Jessica berhasil kabur. Jessica mulai melihat daftar ruangan di mana putrinya ditempatkan. Saat akan mendekat ke tempat tidur anaknya Jessica pun terkejut. Ternyata yang keluar dari situ adalah anak buahnya John. Keributan pun langsung terjadi. Semua anak-anak berhamburan dan terjadilah pertarungan antara John dan anak buah Richard. Mereka berdua berhasil kabur melewati sebuah jendela. Namun sayangnya Jessica terkena tembakan di bagian dadanya. John pun bergegas untuk membawa Jessica ke rumah sakit. Kembali ke ruangan kerja Richard. Di sana terlihat Richard udah bersama putrinya Jessica. Sementara itu di rumah sakit, Jessica yang udah sadar diberikan pengertian sama John bahwa semuanya akan baik-baik saja. John menusukan sebuah jarum di leher Jessica agar dia bisa tidur dan beristirahat. Balik lagi ke tempat Richard. Dia mendapat telepon dari John yang mengatakan kalau dia menginginkan anak itu. John menyuruh Richard untuk menuju jendela dan mengetahui di mana posisi Richard berada. Richard langsung panik dan mulai menyuruh untuk memunyikan alarm dan mengerahkan seluruh anak buahnya. John masuk ke markas polisi itu dan mulai menghajar satu persatu polisi di situ. Saat dia melihat banyak polisi yang datang dari atas, John memutuskan masuk ke dalam sebuah ruangan. Setelah menutup pintunya, ternyata ruangan itu dipenuhi oleh pasukan polisi yang sedang berlatih bela diri. Walaupun mereka berjumlah puluhan orang, John masih berhasil mengalahkan mereka semua tanpa kesulitan yang berarti. Memang jago bang John. Saat John memasuki ruangan yang lainnya, dia langsung disambut sama dua orang anak buah Richard yang paling jago bela dirinya. Awalnya John cukup kesulitan menghadapi dua orang ini. Namun perlahan, dia mulai melihat celah dan berhasil mengalahkan salah satu orang itu. Dan tak butuh waktu lama bagi John untuk mengalahkan yang satunya lagi. Sampailah John di ruangan Richard. Di situ Richard terlihat sedang menyandra putri Jessica. Richard menembak John, tapi John juga berhasil mengenai Richard dengan menancapkan sebuah jarum di belakang lehernya. Semua waktu yang saya perlu membunuhmu. Tubuh Richard langsung kaku dan tidak bisa bergerak. John menjelaskan kalau Richard akan segera mati menderita. Setelah itu, John pun mencabut jarum itu dan meninggalkan Richard dengan keadaan yang masih kaku. Tak lama, tubuh Richard mulai bergetar hebat dan mulai mengeluarkan darah dari mulut, hidung, telinga, dan juga matanya. Di akhir cerita diperlihatkan John yang sudah berada di rumah sakit, Jessica sangat bahagia karena akhirnya bisa melihat putri kesayangannya telah kembali. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini sana, seorang pengkhianat pada akhirnya akan menerima hasil dari perbuatannya. Jika kita melakukan perbuatan baik, maka cepat atau lambat kita akan menerima hasil yang baik pula. Dan begitu juga sebaliknya. Onde mande, rancak bana.